Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kusumanya dimanapun berada Kembali lagi dengan saya Bang Simo Tentunya masih di channel Simo SDSM Di dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi ijazah meditasi Cara untuk membuka cakra di dalam tubuh kita Ataupun aura yang ada di dalam tubuh kita Seperti biasa bagi setelah kusumanya Yang belum subscribe di channel Simo SDSM Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini Agar nanti setelah kusumanya tidak ketinggalan Dengan video-video kita yang baru Baiklah kali ini kita akan membahas Cara meditasi membuka cakra di dalam tubuh kita Sebenarnya tata cara ini tidaklah sulit Untuk membuka cakra yang ada di dalam tubuh kita Hanya saja ada satu syarat Yang harus saudara pahami Sebelum saudara membuka cakra yang ada di dalam tubuh kita Posisi dalam membuka cakra di dalam tubuh kita Ataupun aura Posisi duduk silanya harus benar Jadi Tulang belakang Itu tidak boleh bengkok Jadi harus lurus Mulai dari tulang belakang ini Sampai ke Atas Kesini Jadi sepanjang ini Sepanjang tulang belakang ini Maka posisi Duduknya Ataupun posisi medinya Harus Lurus Agar nanti Ketika kita Merasakan Ataupun membuka cakra yang ada di dalam tubuh kita Cakra tersebut Bisa mengalir secara sempurna Jadi tidak tertahan dari Tulang yang membungku Dan terakhir Patut saudara ketahui Bahwasannya Untuk melepaskan Ataupun mengeluarkan cakra yang sangat besar itu Kita akan melalui Ubun-ubun Dan sepertinya Banyak sekali yang sudah memahami Bahwasannya Ketika seseorang Terbuka Cakranya Maka cakra yang terakhir adalah Cakra mahkotanya Yaitu di Ubun-ubun Ketika cakra Ubun-ubun itu Bisa terbuka Maka Kemampuan Spiritual Kemampuan Supranatural Akan meningkat Sangat Drastis sekali Mulai dari Kepekaan batin Mulai dari Power energinya Mulai dari Segala hal Disitu Dia mampu Untuk menyalurkan Cakranya Untuk berbagai macam hal Baiklah Tanpa berbahasa-bahasi Seperti inilah Tata cara Untuk membuka Cakra Ataupun aura Yang ada di Badan kita Secara mudah Pertama Saudara Carilah Di kondisi Yang sangat tenang Sekali Sangat tenang Sangat hening Untuk saudara Melakukan pembukaan Cakra Ataupun Aura Di dalam Tupu saudara Ketika Situasi itu Sudah saudara Dapati Langsung saja Saudara Melakukan Duduk sila Duduk sila Disitu Kedua telapak Tangan Terbuka Kedua telapak Tangan Terbuka Di atas Pangguan Kaki Atau lutut Terbuka Ke atas Pandangan Mata Tertutup Tulang Belakang Harus ingat Harus lurus Jadi tidak boleh Menggok ke depan Ataupun belakang Atau ke samping Tidak boleh Harus lurus Setelah itu Saudara Dapatkan Maka Saudara Boleh Langsung Boleh Langsung Merasakan Energi Ataupun Rasa Sepanjang Tulang Tulang Belakang Saudara Saudara Paling Mudah Merasakannya Dimana Itulah Yang saudara Pertama Rasakan Ketika Saudara Berhasil Dalam Membuka Cakra Dan Berhasil Merasakan Karena Untuk Membuka Cakra Ataupun Mengeluarkan Aura Itu Sebenarnya Sebenarnya Hanya Butuh Ketenangan Batin Kita Konsentrasi Kita Tentang Hal Rasa Ketika Saudara Berhasil Merasakan Entah Itu Aura Ataupun Cakranya Mendominasi Panas Ataupun Dingin Atau Semacam Kayak Kesemutan Itu Saudara Rasakan Saja Yang Paling Dominan Agar Mempermudah Saudara Bisa Langsung Merasakannya Yang Paling Mudah Saya Kasih Tahu Itu Ditengkuk Belakang Leher Itu Bisa Lalu Saudara Bisa Juga Langsung Merasakan Di Tulang Ekor Itu Bisa Lalu Saudara Bisa Langsung Juga Merasakan Di Bagian Ubun Ubun Cakra Mahkota Ketika Saudara Fokus Ke Ubun Ubun Dan Disitu Memang Bangkit Cakra Ataupun Aura Saudara Maka Yang Saudara Rasakan Adalah Semacam Ini Jadi Seperti Ada Angin Itu Sebenarnya Cakra Yang Memutar Di Area Atas Kepala Saudara Jadi Ubun Ubun Nanti Disitu Saudara Akan Merasakan Macam Kayak Ada Semut Yang Berjalan Ataupun Disitu Saudara Merasakan Seperti Rambut Itu Bergerak Bergerak Itu Karena Cakra Saudara Sudah Aktif Dan Ketika Cakra Mahkota Terutama Sudah Aktif Maka Disitu Kemampuan Spiritual Supernatural Akan Sangat Meningkat Drastis Banyak Sekali Manfaatnya Untuk Cakra Ini Serta Aura Ini Dan Disini Ketika Saudara Menggunakan Teknik Ini Saudara Cukup Tenang Saja Relax Seperti Biasa Tidak Ada Bacaan Khususnya Jadi Tidak Ada Bacaan Khususnya Ataupun Tata Cara Yang Memiliki Kandungan Kandungan Salah Satu Kepercayaan Jadi Disini Murni Membuka Cakra Ataupun Aura Yang Ada Di Badan Kita Disitu Saudara Lakukan Paling Tidak Satu Minggu Satu Kali Dan Minimal Minimal Saudara Melakukannya Sebanyak Ataupun Selama Satu Jam Itu Untuk Awam Kalau Disitu Saudara Nanti Sudah Aktif Cakra Ataupun Auranya Maka Tanpa Saudara Melatih Maka Saudara Akan Bisa Merasakan Terutama Cakra Mahkota Ketika Sudah Aktif Angin 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 Berputar Di area Ubun Ubun Di rambut Itu Seperti Gerak Gerak Dan Itu Nyata Semacam Antena Gaib Disitu Ketika Saudara Terbuka Maka Saudara Akan Mampu Menangkap Isolat Gaib Ataupun Penglihatan Gaib Ataupun Apapun Dia akan Meningkat Secara Drastis Jadi Itulah Beberapa Fungsi Dari Kita Membuka Cakra Ataupun Aura Yang Ada Di Badan Kita Bagi Sedulku Semuanya Yang Ingin Mengaktifkan Cakra Di Dalam Tubuhnya Maka Silahkan Saudara Lakukan Ataupun Aura Yang Di Dalam Tubuhnya Ketika Ada Pertanyaan Tentang Tata Cara Membuka Cakra Ataupun Aura Di Dalam Tubuh Bagi Yang Belum Mengerti Maka Bisa Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Semoga Pengetahuan Membuka Cakra Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Bang Simo Semoga Ilmunya Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat